so guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi baru sama saya Rikadu New Gidiju TV channel tentunya guys oke hari ini kita akan bahas kartu baru yang bakalan segera rilis guys ya yaitu prediksi player of the week international cup yang gacor dan terbaru pastinya yang bakalan keluar dalam waktu dekat pastinya guys so sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman yang baru disini seperti terus channel ini cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kirpannya guys oke langsung saja kita bahas POTW International Cup ini guys oke sebelum kita lanjutkan pembahasannya disini kita lihat dulu jadwal player of the week ini yang agak sedikit membingungkan guys ya dimana untuk POTW Worldwide itu bakalan berakhir besok guys ya tanggal 24 November ataupun Kamis pastinya nah disini untuk POTW International Cup itu dimulai dari tanggal 28 November hingga 5 Desember dan POTW International Cup ini akan keluar pada tanggal 28 sih katanya kalau tanggal 28 berarti bukan Kamis dong guys ya berarti Senin tanggal 28 keluarnya player of the week ini jadi ada dua kemungkinan guys ya bisa saja hari Kamis ataupun hari Senin keluarnya untuk POTW ini guys oke langsung saja kita lihat oke dari tanggal ini bisa dilihat guys ya dari tanggal 28 ke tanggal 5 itu adalah hari Senin besok hingga Senin depan guys ya baru di POTW selanjutnya tanggal 1 Kamis hari Desember malahan mundur lagi balik lagi ke tanggal 8 jadi hari Kamis ke Kamis jadi ini agak membingungkan guys ya kalau keluar besok bagus kalau keluar Senin bagus juga sih guys ya dan berikut ini adalah daftar pemainnya so guys pemain pertama yang kita bahas disini adalah pemain pertama yang mencetak brace atau 2 goal di World Cup tahun ini guys ya yaitu pemain dari Ecuador yaitu NR Valencia yang berhasil mencetakkan 2 goal ke uang tuan rumah Qatar guys ya jadi kemungkinan dia paling besar peluangnya untuk keluar di POTW kali ini guys ya dan kemungkinan ratingnya bisa ditembus di 89 dan 90 oke gacor oke selanjutnya kita ke laganya timnas Inggris versus Iran guys ya dimana disini Inggris berhasil menang telak 6-2 guys ya dan kemungkinan dari Inggris ini ada beberapa pemain yang keluar guys ya meskipun Konami hanya mengambilnya 1 pemain saja pastinya nah dari beberapa pemain yang tampil cukup gemilang itu ada Billingham dan Saka guys ya dimana Saka berhasil menciptakan goal 2 sedangkan Billingham juga 1 goal guys ya jadi kemungkinan besarnya disini bisa saja Konami mengambil Saka ataupun Billingham masing-masing 1 sih guys ya tidak mungkin dari 1 negara 2 pemain sih jadi kemungkinan besarnya Konami bisa saja mengeluarkan Saka karena Billingham sudah keluar di International Pack dari Inggris guys ya oke selanjutnya kita ke laganya Senegal versus Belanda dimana disini Belanda berhasil menang 2-0 nah dimana dari Timnas Belanda ini ada 2 kandidat guys ya dimana disini kandidat pertama yang bisa saja keluar di POTW adalah De Jong dia menciptakan 1 asis untuk kemenangan Timnas Belanda guys ya dan satu lagi ada seorang Gapo yang membuka goal kemenangan untuk Timnas Belanda di minute 80-an kalau nggak salah guys ya jadi kemungkinan saja dari 2 pemain ini bisa saja Konami mengambilnya 1 guys ya namun peluang besarnya sih Gapo guys ya yang bisa saja keluar di POTW pada Kamis atau Senin ini lah guys ya oke selanjutnya kita lanjutkan ke laganya Timnas Nasional USA versus Wallace guys ya dimana untuk pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1 dimana disini Bel berhasil menyamakan kedudukan melalui titik putih atau penalti guys ya nah disini yang kemungkinan besar saja keluar atau diambil oleh Konami adalah seorang Gared Bell guys ya dimana dia bisa menciptakan goal penyimbang meskipun dari titik putih dan kemungkinan besarnya ratingnya bisa tembus di angka 93-an dan di bus 96-an sih guys ya untuk Gared Bell ini so guys selanjutnya kita ke laga dari Timnas Nasional Argentina versus Arab Saudi guys ya ini luar biasa nih Arab Saudi berhasil menciptakan kejutan dengan menang 2-1 versus Argentina guys ya dimana disini goal telat dari pemainnya lumayan sih buat goal blessing yang lumayan ini dah di match ini yaitu Dory guys ya namanya nah yang menjadi untuk kandidat pertama disini adalah seorang Mohamed Alwai guys ya dimana dia berhasil menciptakan banyak sekali penyelamatan di match ini yang membuat Argentina frustasi guys ya jadi disini goalkeeper dari Arab Saudi ini bisa saja tembus di angka 90-an dan dia paling layak keluar untuk PUTW internasional guys ya karena ya keeper paling tampil cukup bagus ya dia sih untuk pilihan dunia di pinggu pertama ini guys nah yang berikutnya masih dari Timnas Arab Saudi guys ya mungkin-mungkinan besar Konami bisa saja mengambil 2 pemain dari Arab Saudi dimana disini ada Salem Aldousari guys ya dimana dia bisa menciptakan bisa dia berhasil menciptakan goal kemenangan dengan placing indah di match itu guys ya yang membuat Timnas dari Arab Saudi mendapatkan 3 poin dan memucaki kelas main pertama jadi kemungkinan besarnya bisa saja sih Konami mengambil 2 pemain dari Timnas Arab Saudi guys oke guys kita lanjutkan ke laga Perancis versus Australia guys ya dimana Perancis menang telak 4-1 disini dimana untuk kandidat pertama kemungkinan bisa saja sih Giroud keluar lagi meskipun sudah ada pack Timnas Perancisnya dimana disini Giroud berhasil menciptakan 2 goal guys ya dan kemungkinan ratingnya di angka 92 meskipun agak kecil peluangnya karena sudah ada di pack yang ke Perancis guys ya kemudian disini untuk man of the medimax ini dan juga menciptakan satu goal itu adalah Kylenbape guys ya jadi untuk Timnas Perancis ini agak meragukan keluar di potw apakah Konami berani menggualarkan pemain yang sama lagi meskipun untuk tipikal kartunya beda guys ya karena disini background baru pastinya jadi kalaupun Kylenbape keluar kemungkinan besarnya boost timnya lagi-lagi bakalan 100 guys ya karena di Timnas Lexin Perancis kemarin itu boost timnya tembus 100 juga untuk seorang Kylenbape oke oke miskipun misalnya tidak keluar Giroud ataupun Bape dan kandidat paling besar atau paling kuat keluar lainnya ada seorang Osman Dembele guys ya di match ini dia cukup lumayan sih tampilannya dia berhasil menciptakan 1 asis di match ini guys ya jadi kalaupun misalnya bukan Giroud dan Bape yang keluar bisa saja Konami mengambil seorang Osman Dembele untuk POTW International Cup pada minggu ini guys ya oke itu dia beberapa pemain yang sudah bermain di PLA dunia tahun ini guys kemudian untuk laga dari Maroko versus Tunis eh Maroko sih guys ya dari Meksiko Polandia tidak ada yang diambil guys ya karena biasa-biasa aja di match itu untuk para pemainnya kemudian dari laga Dermat versus Tunisya juga tidak terlalu banyak pemain yang mencolok jadi tidak kita keluarkan guys ya jadi disini kita mengeluarkan pemain-pemain yang berhasil menciptakan top perform aja sih nah jika Konami mengeluarkan POTW ini pada hari Senin tanggal 28 kemungkinan kita akan lanjutkan buat prediksinya di part 2 guys ya karena nanti malam itu masih banyak pertandingan yaitu Jerman, Spanyol juga dan tanggal 24 masih ada Portugal juga guys ya jadi kalaupun Kamis ini tidak keluar jadi kita akan buat part 2 untuk kemungkinan pemain yang keluar di POTW International Cup pada minggu ini guys so mungkin itulah video kita yang cukup singkat untuk hari ini dan bagi teman-teman yang baru disini support terus channel ini cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys dan see you di next video guys terima kasih